Intro Panasnya prahara asmara diam-diam Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa yang pernah terjalin, kini masih terus menyala dan kian membara pasca terungkap ke publik. Sikap Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa yang masih terus bungkam terkait prahara cinta mereka, membuat publik kian penasaran. Karena itu, tim Intens Investigasi kembali melakukan investigasi ke Bandung, guna mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan jelas atas informasi yang beredar soal prahara perkawinan mereka yang hanya seumur jagung. Tim Intens Investigasi mendapatkan pernyataan dari pihak pengadilan agama Bandung secara lebih jelas dan detail atas proses perceraian Alsyad dan Nisa. Lantas seperti apa penjelasan detail dari pihak pengadilan agama Bandung? Bagaimana pula hasil penelusuran tim Intens Investigasi ke Bandung? Tak kalah mengejutkan adalah kondisi psikologi setiara Andini saat ini sebagai efek dari kabar heboh belakangan ini terkait sosok pria yang ia cintai, Alsyad Ahmad. Terungkapnya fakta mengejutkan publik yang dilakukan Alsyad terhadap dirinya dengan memadu cinta, menikah, dan menceraikan Anissa Ashifa di mana semua terjadi di belakangnya saat Alsyad juga pada saat yang sama berpacaran dengan dirinya. Lantas seperti apa penilaian psikolog atas kondisi mental tiara Andini kini? Benarkah ia benar-benar merasa dihianati cintanya oleh Alsyad? Benarkah tangis tiara saat konser di Pontianak merupakan ekspresi hatinya yang hancur akibat cintanya dihianati Alsyad? Tak kalah geger pula hasil prediksi para psikolog terkait kelanjutan hubungan asmara Alsyad Ahmad dengan tiara Andini. Benarkah hubungan asmara mereka tidak akan happy ending? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Panasnya prahara asmara diam-diam Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifah yang pernah terjalin, kini masih terus menyala dan kian membara pasca terungkap ke publik. Sikap Alsyad yang masih bungkam terkait prahara cinta mereka membuat publik kian penasaran. Karena itu, pagi tadi tim Intens Investigasi kembali melakukan investigasi ke Bandung guna mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan jelas atas informasi yang beredar soal prahara perkawinan mereka yang berusia seumur jagung. Tim Intens Investigasi mendapatkan pernyataan dari pihak pengadilan agama Bandung secara lebih jelas dan detail atas proses perceraian Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifah. Dan seperti apa penjelasan detail dari pihak pengadilan agama Bandung? Bagaimana pula hasil penelusuran tim Intens Investigasi ke Bandung? Informasi terkait dengan pernikahan tersebut sudah kita cek di buku pengeluaran dan setelah kita buka-buka dokumen-dokumen yang ada di kita ternyata tidak ada pernikahan atas nama kedua orang tersebut. Jadi sehingga bisa kita pastikan bahwasannya pernikahan antara sapa Alsyad ya dengan Nisa itu tidak tercatat digawakan. Kalau kita lihat dari tim Potemmen yang sudah muncul di beberapa televisi itu kan di sana ada disebutkan isbat cerai. Jadi isbat cerai itu artinya ada dua permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang dilakukan dalam satu proses. Jadi isbat dulu naksat dengan Nisa itu sah di mata hukum. Nah ketika itu sudah sah di mata hukum ditepatkan oleh Maju Sakim baru dilanjut langsung dengan proses perceraian. Itu makanya ada istilah isbat cerai. Menetapkan lulus pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya yang tidak tercatat lalu dilanjutkan dengan proses perceraian. Dari berita yang beredar atau dari isu yang beredar itu di bulan November. Sesuai dengan yang ada di SIPP itu ya. November tahun berapa pak? Tanggalnya di sini tertulis 11 November. Tahun 2022. Siapa yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan ya sesuai dengan di sini lah. Ada yang sudah beredar di sini ini cerai talak itu laki-laki yang maju. Oh pihakannya. Kalau yang maju perempuan itu ramahnya cerai gugat. Jadi saya hanya menyampaikan yang sudah beredar ini. Kalau tanpa ada berita yang beredar seperti ini, kami gak bisa menceritakan itu dulu. Selama bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Kalau ke RT mungkin ada surat nikah, eh surat apa namanya? NA. Dibikin surat NA. Harus itu mah. Gak tahu kalau di pamannya, gak tahu. Kalau di rumahnya, gak tahu. Sama-sama gak ada laporan lah. Anaknya dua perempuannya. Dua. Iya anak kedua. Gak ada. Itu mah selama pegajar udah meninggal. Jadi jarang ke sana. Kalau pegajar rempasi ada mah sering. Semoga apapun masa ketetes itu aja. Tapi udah nikah benar ah. Enggak, aku tahu. Aku gak tahu beneran. Heboh pula netizen yang menyoroti kenyataan mahar Alsyad Ahmad yang hanya 3 juta rupiah kepada Nisa Ashifa yang telah memberinya seorang anak. Sementara pengakuan dari Alsyad bahwa untuk biaya pakan hewan dan satwa liar piaraannya bisa menghabiskan biaya 45 hingga 50 juta per bulannya. Kondisi tersebut menyeret Alsyad di buli netizen habis-habisan. Bahkan mereka menilai Alsyad begitu tega dan tidak punya hati kepada anak kandungnya yang telah dilahirkan Nisa Ashifa. Benarkah Alsyad memang lebih mencintai hewan liar piaraannya ketimbang darah dagingnya sendiri? Kalau untuk makan relatif ya karena kan mereka makanya daging. Kita tergantung daerah di mana. Kalau misalkan di Bandung mungkin daging lebih murah dibanding Jakarta. Cuma kalau untuk sekarang nih biaya untuk kemeliharaan mereka sebulan menghabiskan 45 sampai 50 juta rupiah. Rugi banget. Rugi banget sebenarnya karena hobi dan emang udah cinta banget satwa liar ya. Jadi ya udahlah keluar duit. Yang penting kita bisa melesarkan mereka. Interaksi setiap hari juga itu puas untuk dia sendirinya gitu. Jadi yaudah termasuk hobi juga kan gitu. Harimau ya sering digigit pas kecil. Burung dipatok juga sering. Di cakar udah makanan sehari-hari sih. Udah menjadi bagian dari merawat satwa liar sih. Tak hanya itu. Alsyad Ahmad yang mengakui bahwa dirinya adalah penyayang binatang. Terutama hewan liar dan hewan buas. Hal itu dilatari alasan agar hewan-hewan liar yang tersisa saat ini agar tidak lekas punah. Ia berharap bahwa hasil penangkaran yang ia lakukan selama ini bisa menyelamatkan populasi hewan liar dan buas. Tak hanya untuk mempertahankan populasi hewan liar dan buas. Alsyad juga punya harapan bisa mengembang biarkan populasi hewan-hewan liar sehingga tidak lekas punah. Salah satu yang paling disukai Alsyad dari satwa liar adalah harimau benggalan. Itulah alasannya mengapa satwa liar sudah banyak ada di rumahnya di Bandung. Banyak kecil emang udah banyak satwa di rumah karena orang tua dan kakak juga suka sama satwa, sama binatang. Cuma bukan yang ekstrim ya bukan satwa liar tapi hewan-hewan peliharaan paling ekstrim paling uler gitu-gitu sama musang. Akhirnya emang tumbuh dengan sendirinya rasa cinta atau sayang sama satwa. Akhirnya sekarang fokus di penangkaran satwa liar yang satuannya itu buas-buas satwa liar yang berbahaya dan dilindungi juga kayak gitu. Hobinya emang senangi satwa liar nah karena hobi disitu jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya atau bahkan menambah populasinya biar bertambah. Jadi makin lestari si satwa liar itu apalagi yang berasal dari Indonesia sih kayak gitu. Yang dilindungi ada Merak Jawa, ada Binturong, ada Kakak Tua. Untuk internasionalnya yang perhatian internasionalnya nih yang apelik satu bisa dibilang harimau benggala. Serigala dari mulai pertama kali mengadopsi emang rencananya taruh di vila, dilembang. Cuman karena masih anakan masih butuh perhatian manusia jadi taruh di rumah dulu kita ajak main, kita kasih perhatian, kasih sayang. Kalau dewasa udah mulai cuek nih taruh dilembang di vila karena dia suhunya emang bener harus dingin gitu. Sosok Alsyad Ahmad yang penyayang binatang buas serupanya menjadi salah satu alasan tiaraan dini dahulu jatuh hati kepada Alsyad Ahmad. Diketahui pula dari Alsyad bahwa tiara pun sosok penyayang binatang seperti dirinya dan tidak takut akan binatang liar apapun. Dipertemukan oleh hobi yang sama, diduga membuat kemistri cinta mereka kian lengket dan bahkan belakangan ini berencana untuk dibawa ke jenjang yang lebih serius. Dia termasuk yang suka binatang dan gak takut binatang cuman gak yang cinta banget, ingin melihara, merawat, melestarikan, enggak. Cuman sekedar, oh ya ada misalkan ada kucing, kucing sayang disayang-sayang kasih makan, sekedar situ aja gitu. Sebenernya kriteria gak terlalu banyak, bebas, yang penting nyaman sih. Mau introvert, mau resevert, mau orang yang gimana, mau kerudung, non kerudung, bebas, yang penting nyaman gitu. Itu kan kocak banget kan, terus kakak juga tau aku kocak kan, jadi kayak kita kalau bercanda itu udah wah gila gitu. Jadi ya kita cuman iya bercanda-bercanda doang semuanya. Kalau untuk shipper atau temen-temen atau fans itu mereka masing-masingnya mau bikin shipper, mau ngedukung siapa-siapa-siapa. Cuman akhirnya keputusan di kita masing-masing, di kita sendiri ya, ujung-ujungnya keputusan di kita sendiri. Cuman kalau untuk shipper ya kemarin kan mau support, mau ngejodoh-jodohin, bebas, yang penting gak ngeganggu dan bukan hal-hal yang negatif. Mengejutkan hasil penelusuran tim Intens Investigasi terbaru ke Bandung dan mencari konfirmasi kekediaman Nisa dan Alshad. Lalu seperti apa kondisi psikologi setiara saat ini pasca fakta dari Alshad terbongkar ke publik, pemirsa Intens Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, aku Chris Hata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah. Jangan lupa ya saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu sehari tanggung tiga kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Mengejutkan hasil penelusuran tim Intens Investigasi ke Pengadilan Agama Bandung. Tak kalah mengejutkan adalah kondisi psikologi setiara Andini saat ini sebagai efek dari kabar heboh belakangan ini terkait sosok pria yang ia cintai, Alshad Ahmad. Terungkapnya fakta mengejutkan publik dan netizen yang dilakukan Alshad terhadap dirinya dengan memadu cinta, menikah, dan menceraikan Anissa Ashifa di mana semua terjadi di belakangnya saat Alshad juga pada saat yang sama berpacaran dengan dirinya. Lantas seperti apa penilaian psikolog atas kondisi mental tiara Andini kini? Benarkah ia benar-benar merasa dihianati cintanya oleh Alshad? Kalau dilihat sih pada saat itu, saat mereka masih bersama dan saat video dibuat, ada kedekatan yang mungkin mereka sama-sama hangat satu sama lain karena dari jaraknya pun mereka cukup berdekatan ya. Hanya saja memang kelihatan dari sisi nisanya itu jauh lebih kalem, jauh lebih pendiam dibandingkan dengan pacarnya yang sekarang. Siapa tahu mungkin terjadi karena pacar dari Alshad yang sekarang, yaitu tiara, lebih ekspresif. Sedangkan Nissa kan kelihatan lebih pendiam, lebih kalem, seperti itu. Kalau Alshad ke tiara sih seperti mengimbangi ya, kelihatan sayang dua-duanya sangat kelihatan sayang karena memang dari tatapannya pun juga benar-benar bisa enjoy sama momennya, benar-benar bisa ketawa bareng, benar-benar bisa saling bercanda seperti itu atau saling meledek. Karena itu kan memang yang menjadi dasar ataupun kayak suatu ciri, bahwa suatu hubungan itu hangat atau tidak ya. Ya, kalau dari tiara sendiri kan memang terlihat dia lebih ceria, lebih cheerful, lebih ekspresif, dan lebih mau lah untuk menunjukkan kenyamanan satu sama lain sama pasangannya. Di satu sisi, mereka kan sudah banyak disorot media sekarang. Jadi kita lihat dari video-video awal Alshad pun juga masih terlihat kaku, tapi ketika sudah video-video terbaru, dia sudah bisa lebih ekspresif, dan juga lebih bisa banyak bicara, lebih bisa membawa konten, pembicaraan dalam konten seperti itu. Hasil analisa tiara, jika dikaitkan dengan kejadian terbaru saat tiara tampil pada konser di Pontianak, di tengah panasnya praharat cinta Alshad dengan Nisa Ashifa, tampak bahwa pada konser tersebut tiara terlihat berusaha menahan tangis dan menyembunyikan air matanya yang berlinang. Lantas benarkah air mata tiara adalah ekspresi hatinya yang tengah hancur berkeping-keping oleh sikap pengkhianatan cinta Alshad Ahmad selama ini? Ya mungkin seumuran aku masih kental ya soal percintaan ini, jadi kayak why not aku membuat kisahku atau kisah temanku mungkin dibuat menjadi sebuah lagu. Jadi kayak dimana-mana aku kayak diceng-cengin gitu, so ya begitulah guys. Korban itu kan ketika dia sudah merasa dirugikan gitu ya, tapi ketika seseorang merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya, memiliki coping mekanism yang baik, maka justru bukan korban, tapi justru dia melewati cobaan atau ujian dengan lebih baik begitu. Jadi justru ketangguhan seseorang diukur dari bagaimana seseorang bisa mengatasi di masa beratnya. Geger kondisi psikologis Tiara Andini berdasarkan dan hasil analisis dari psikolog atas apa yang dialaminya? Lantas seperti apa nasib hubungan Alshad Ahmad dan Tiara Andini menurut prediksi para psikolog? Benarkah jalinan cinta keduanya yang selama ini membara akan berujung kandas? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Pemirsa saksikan Intense Investigasi Setiap hari, sehari tiga kali, like, comment, and subscribe. Geger Analisis dari psikolog atas kondisi psikologis yang dialami oleh Tiara Andini di tengah prahara asmara Alshad Ahmad dengan Nisa Ashifa Tak kalah geger pula hasil prediksi para psikolog terkait kelanjutan hubungan asmara Alshad Ahmad dengan Tiara Andini. Benarkah hubungan Alshad dan Tiara akan tetap berlanjut? Tapi dalam konteks yang berbeda? Tidak lagi sebagai sepasang kekasih yang akan membawa hubungan kejenjang yang lebih serius? Artinya, benarkah dengan prahara cinta Alshad dan Nisa kini membuat Tiara memilih mundur dari horizon asmara Alshad lantaran telah menghianati dan melukai hatinya? Prediksi Mas Danu untuk Tiara dan juga Alshad ke depannya hubungannya ini masih berlanjut. Jadi mereka berdua masih mengklaim diri mereka bahwa mereka ini masih bagian dari pasangan. Tapi yang Mas Danu lihat di sini tidak ada happy ending dari hubungan mereka. Jadi hubungan mereka hanya sebatas sampai pacaran saja kemudian akan bubar dan juga akan pisah dengan sendirinya. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!